Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi teman-teman dengan saya Mas Dian Rosok Di kesempatan kali ini kita akan membongkar 4 macam kompresor Video ini merupakan sekuel dari video pembongkaran AC sebelumnya Karena tidak laku dijual bijian Maka akhirnya kita bongkar Supaya kita bisa mengambil tembaganya Yang kita hasilkan dari 4 biji kompresor AC ini masing-masing berapa Dua kompresor kecil ini telah kita coba ternyata macet Dan juga konslet Sedangkan yang dua besar ini wattnya itu 1800 Tentu saja tidak kuat di listrik saya Karena listrik saya dayanya cuma 1300 volt ampere Jadi terpaksa saya kilokan Yang penting sudah untung gitu saja Dan juga kita biar mengetahui Berapa tembaga yang kita hasilkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita akan bongkar sekalian untuk kompresor yang nomor 2, 3, dan 4 Sekaligus nanti kita rah tembaganya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pembongkaran 4 biji kompresor AC ini telah kita selesaikan Melalui proses yang cukup panjang Tinggal kita membelah sepulnya Kita akan mendapatkan tembaganya berapa yang kita hasilkan Sudah habis 6 cutting wheel ini Ya memang di dalam rasa itu banyak perjuangan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Alhamdulillah teman 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 menjelang maghrib ini selesai juga Setelah kita bongkar tembaganya kita dapatkan keempat-empat buah kompresor ini Sebelum saya memberitahu tentang berat tembaganya untuk masing-masing kompresor ini Saya akan memberitahu saya akan memberitahu sedikit tips tentang bagaimana kita mengerah tembaganya ini supaya mudah Yang pertama pada saat kita membelah kompresor ini kita harus memotong tepat sekitar 1 cm di atas titik ini Titik ini merupakan las-lasan untuk menghandle pompanya ini Jadi 1 cm di atas titik ini kita pas memotongnya Kalau kita lebih ke atas maka akan nabrak di sepulnya Kemudian kalau sudah lepas sepulnya Maka kita menggunakan arit gede untuk membelahnya Dan menggunakan rotornya ini sebagai landesan Tuh ini kan bekas landesan untuk membelah kerennya ini Jadi kita masukkan seperti ini Pada saat tadi masih ada sepulnya terus disikar disini Biak nanti akan hasilnya akan bagus seperti ini Loh kan rapi kan Loh menggunakan arit gede disikar disini Jadi hasilnya rapi agak cepat orang bundet-bundet Untuk kompresor yang beratnya 24 kg tadi Ini tembaganya 2,7 kg 2,7 kg Kemudian yang kedua yang bobotnya 16,5 kg ini Berat tembaganya 1,7 kg Kemudian untuk yang beratnya 12,5 kg ini Menghasilkan tembaga 1,3 kg Untuk kompresor AC yang paling kecil ini Ini bobotnya 6 kg ini Berat tembaganya cuma 7 on saja Baiklah teman-teman Demikian informasi tentang berapa berat tembaga yang dihasilkan dari berbagai ukuran kompresor ini Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman Jangan lupa like dan subscribe-nya Terima kasih sudah menonton video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini